Menjelang hari raya natal dan tahun baru sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional, terutama memasuki akhir pekan minggu ketiga Desember 2021, di mana harga sejumlah komoditas pokok dan bahan pangan mengalami kenaikan harga. Memasuki akhir pekan minggu ketiga Desember 2021 dan libur natal dan tahun baru, harga jumlah komoditas pokok mengalami kenaikan harga. Dari pantauan tim liputan harga cabai, cabai rawit hijau yang semula dijual Rp25.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit merah pun sama semula dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 sekarang sudah mencapai Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai merah dan hijau keriting masih normal, jadi dikisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram dan Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Kalau cabai rawit merah dari harga Rp40.000 sekarang jadi Rp90.000. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 sekarang jadi Rp60.000. Cabai merah keriting masih standar harganya Rp50.000. Kenaikan yang terjadi pada harga cabai diprediksi masih akan terus naik hingga akhir tahun nanti. Hal tersebut dikarenakan cuaca ekstrim yang tidak menentu dan permintaan yang akan lebih banyak. Ya mudah-mudahan sih enggak, ini kan jadi kebiasaan ya, ini jadi kebiasaan setiap mau hari raya, tahun baru, natal, kan jadi kebiasaan naik, melonjak tinggi kayak gitu, mudah-mudahan sih ada solusinya gitu, enggak seperti ini terus. Jadi ya kita para ibu-ibu yang biasa beli rendah gitu, tiba-tiba tinggi kan lumayan jadinya gitu. Baik produsen maupun konsumen berharap harga cabai dapat lebih murah dijangkau, mengingat menjadi salah satu kebutuhan tambahan yang diminati masyarakat. Di Jakarta, Rizka Dior, Pandu Laras, Novan Dewi, Tim Liputan. Terima kasih telah menonton!